Ini pastikan ya, pastikan ya, semua hasil ini kau belikan apa aja? Beli chip domino, oke terus, beli apa lagi? Beli ganja, sabu ada gak? Ada juga, berarti beli narkoba juga ya, oke terus apa lagi untuk apa? TNI Akatan Darat, Mayor Infantri Ilyas Taib, membekuk seorang pria yang baru saja beraksi membobol celengan masjid Al-Fitra di asrama PHB Gampung Bandar Baru Lamprik, Kecamatan Kuta Alam, pada Rabu 7 Juli sekitar pukul 11. Pemuda asal Krunggeku Hace Utara itu berusaha melarikan diri saat dipergoki. Namun Ilyas yang juga ketua badan kemakmuran masjid berhasil merintus pelaku yang sempat kabur ke jalan Syakwara, tepatnya di depan Min Model Bandar Aceh. Kini pelaku sudah diamankan di Malporesta Bandar Aceh. Tidak terkait dengan kriminal, tindak pidana pencurian di dalam masjid. Yang dicuri adalah uang yang berada dalam kotak tamal. Kemudian tadi sekitar jam 1 siang yang bersakutan diamankan oleh warga asrama PHB Lamprik. Dan TKP sendiri itu berada di masjid asrama PHB Lamprik. Kemudian setelah diamankan oleh warga, kemudian yang bersakutan diserahkan kepada pihak kepolisian. Dan kita mencoba untuk interogasi yang bersakutan. Dan ternyata setelah kita interogasi, TKP pencurian yang dilakukan oleh tersangka ini, itu ada beberapa TKP. Termasuk yang beberapa hari lalu kita lihat di media sosial, di Instagram, viral. Beberapa kali kejadian pencurian kotak amal di dalam masjid, itu sempat viral di media sosial. Jadi, yang diakui oleh yang bersakutan itu ada sekitar 8 TKP. Yaitu diantaranya masjid di daerah Lumbata, Yajot Masjid. Kemudian masjid Pungi. Selanjutnya masjid di daerah Lamgu Gok. Kemudian masjid di desa Lambul. Kemudian masjid asrama PHB tadi. Kemudian masjid Perunas Ketapang. Dan satu lagi, ini masih kita identifikasi karena yang bersakutan lupa di daerahnya, daerah mana. Dan itu akan kita kembangkan di mana-mana saja TKP-nya. Untuk memastikan semuanya. Kemudian motif sendiri. Jadi yang bersakutan mengakui dari hasil kejahatan ini, yang bersakutan ada membelikan untuk jip domino. Kemudian juga yang bersakutan juga ada membeli narkoba. Baik itu jenis ganja maupun sahu. Kemudian juga itu untuk kebutuhan ekonomi yang bersakutan. Tersangka inisialnya yaitu P. Umur 33 tahun. P. Pekerjaan petani. Untuk alamatnya itu di daerah Gampung Menasakrum. Kejamatan Nisam, Kabupaten Haji Utara. Untuk pelaku sendiri kita cerat sementara ini dengan pasal pencurian yaitu 365. Dan yang bersakutan dalam meraksanakan aksinya itu menggunakan alat. Yaitu alat lingkis dan juga alat obek. Ada beberapa aksi yang dilakukan yang bersakutan menggunakan tekan alat tersebut. Terima kasih.